Anda kembali di Seputana News Pagi, pemirsa setelah sejumlah santri terkonfirmasi positif COVID-19 di salah satu pondok pesantren, Pati, Jawa Tengah, proses pembelajaran di pondok lainnya masih terus berlanjut. Pengasuh pondok pesantren memperketat protokol kesehatan dan menutup akses keluar masuk serta membentuk satgas untuk memantau kondisi santri. Pondok Pesantren Pihak pondok pesantren hanya memperbolehkan kurang dari 50 persen santrinya untuk kembali ke pondok. Para santri yang baru tiba harus menjalani karantina selama tujuh hari sebelum memasuki lingkungan pondok pesantren. Sementara bagi warga Kabupaten Pati sendiri diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan maupun repites. Di 63 pesantren masih berjalan secara kondisi. Dan dengan ketat seperti ini Pak? Iya dengan ketat, sangat ketat. Dengan adanya kasus semacam itu semakin ketat. Kemudian satgas yang dibimbing kesihatan itu setiap hari, setiap malam selalu melakukan operasi. Satgas khusus yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan juga dibentuk untuk memantau aktivitas para santri. Sebelumnya 12 santri dan pengurus di salah satu pondok pesantren di kawasan ini, dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes. Swab masal pun digelar pada 99 santri lainnya. Jika ditemukan kasus baru, tes masal akan kembali digelar di pondok pesantren lainnya. Diri Pati Jawa Tengah, Akta Suharto melaporkan.